Kena menjalin silaturahmi, Minggu 25 Juni kemarin, Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan beserta pejabat di lingkungan PMK Manokwari dan unsur TNI Polri mengunjungi beberapa pejabatan tokoh agama yang merayakan Ido Fitri 1438 Hijriah. Minggu 25 Juni kemarin, Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan beserta beberapa pejabat di lingkungan PMK Manokwari dan unsur TNI Polri melakukan silaturahmi ke beberapa pejabat dan tokoh agama yang merayakan Hari Raya Ido Fitri 1438 Hijriah. Para pejabat yang dikunjungi antara lain, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani, Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Edi Budoyo, Sekretaris Dewan Kabupaten Manokwari, Kepala Fasarkan, dan Ketua MUI Papua Barat Ustadz Ahmad Nasraw. Melalui momentum perayaan Ido Fitri 1438 Hijriah, Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan berharap toleransi antarumat beragama semakin ditingkatkan, sehingga masyarakat di Kabupaten Manokwari tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan di Kabupaten Manokwari. Bupati juga memberikan ungkapan terima kasih kepada sejaran TNI Polri yang telah berupaya untuk menjaga keamanan di Kabupaten Manokwari. Semuanya, ya, dan kami untuk menutup hari, ya saya sedang berpati menerangkan, ya, saya sedang berpati menerangkan, ya, saya sedang berpati-pati menerangkan, mari kita jaga sesama, supaya kita tidak ada hal yang tidak inginkan, ya, jangan sampai kita terpancing dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab, yang memecah belah persatuan dan kesatuan kita, oleh semua pikirnya. Mari kita semua pakai tangan untuk menjaga Manokwari dan Papua Barat. Nah, sebetulnya, saya juga menyampaikan terima kasih kepada bangtan dan jajaran, dan juga kolda dan jajaran, sehingga situasi Manokwari, situasi Papua Barat masih aman, tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Sementara itu, Panglima Kodam 18 Kasuari Papua Barat, Majen TNI Jopi Onisimus Wayangkau mengatakan, saat ini banyak pihak yang sedang berupaya untuk merampas kekayaan bangsa Indonesia dengan cara mengacaukan keadaan bangsa. Sehingga melalui momentum Idul Fitri 1438 Hijriah, masyarakat di Papua Barat dapat lebih memperkuat persatuan dan kesatuan. Karena negara ini bukan punya TNI dan Pondri, punya rakyat, punya rakyat Indonesia, dan TNI dan Pondri itu merupakan bagian dari rakyat itu sendiri. Kita, negara kita, atau bangsa Indonesia ini beda dengan negara-negara yang lain. Beda, terutama dalam proses negara ini berdiri itu beda. Kalau negara lain, kemerdekaan itu ada yang memang dari dulu sudah merdeka. Dari zaman kerajaan dia sudah ada, negaranya. Bangsanya itu sudah ada. Kemudian, ada negara lain yang diberikan hadiah oleh penjajah untuk merdeka. Bangsa Indonesia itu merdeka dengan perjuangan. Bukan TNI dan Pondri yang berjuang. Rakyat yang berjuang. Hal senanda juga diungkapkan Kapolda, Papua Barat. Brikjen Polisi Martwani Sormin mengatakan, Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat final, sehingga tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun. Kapolda juga meminta bantuan dari organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari untuk bekerjasama dan membantu pihak TNI-Polri guna mengungkap kasus maupun kejadian yang mengganggu situasi keamanan di tengah masyarakat. Jadi ini yang ingin saya tegaskan, yang ingin saya sampaikan. Masalah Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan kebinekaan itu tidak bisa lagi. Sudah bersifat final. Mungkin Bapak-Ibu sekalian perlu saya sampaikan ada peristiwa tadi malam penyerangan di Polda Sumut. Di mana anggota kami ada yang meninggal satu, luka-luka satu, diserang oleh dua orang yang kita perkirakan sebagai teroris. Ini mungkin saya perlu Pak Ahmad, ini bantuan dari Bapak untuk menjelaskan kepada kita seluruhnya bahwa polisi itu adalah sebagai penjaga keamanan dalam Jepang-Jepang. Nah ketika dipersepsikan sebagai musuh, sebagai togut, sebagai yang harus diperangi, yang ini menurut saya yang harus perlu Bapak jelaskan, bahwa sebagai togok agama, inilah yang menjadi atensi kita. Nah di antara tadi malam ada yang mati satu mereka, ada yang hidup satu, ditangkap hidup-hidup. Ternyata mereka adalah salah satu simpatisan dari ISIS. Mudah-mudahan bisa dikembangkan. Saya tidak ingin Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara kita yang tersesat dengan bersimpati kepada Abu Bakar al-Baghdadi apapun alasannya, sampai mengembangkan aliran itu di tempat kita ini. Pernyataan tersebut mendapat dukungan penuh dari Ketua MUI Papua Barat. Ustadz Ahmad Nasrau mengatakan, Islam Indonesia adalah Islam yang penuh dengan rahmat dan cinta kedamaian. Hal tersebut sesuai dengan tema yang disusul oleh Majelis Ulama Indonesia dalam perayaan Hidul Fitri 1438 Hijriah tahun 2017. Kapolda menyampaikan ada satu berita duka yang datang dari Medan di mana ada penyerangan terhadap markas Polda Sumatera Utara yang ini sungguh menjadi sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai dugur, budaya kita juga bertentangan dengan ajaran agama yang kita anu di Indonesia. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, agama yang mengajarkan prinsip-prinsip toleransi, agama yang kedatangannya membawa rahmat bagi alam senesta, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh alam ini. Karena itulah Majelis Ulama Indonesia mengusung sebuah tema besar bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang wasafiah, Islam yang rahmatan lelalamin. Jefri Watimuri mengabarkan Pemeriksa informasi menarik lainnya akan kami tampilkan ke layar kaca Anda setelah jadai iklan merupakan ini, tetap lalu sama kami di program Kasuara Inggris. Terima kasih telah menonton!